Intro Kalau di Padang Lancar ya? Antri juga? Iya, antri juga Jadi dari Padang ke Jakarta berapa kali isi nih? Untuk Bang? Dua Dua Bang mau tanya nih? Jadi untuk kelangkaan solar dari Padang sampai Jakarta itu Gimana saja Bang yang langka Bang? Langkanya Selamat pagi teman sahabat Muslim 78 channel Apagian ini kita menyambangi beberapa SPBU ya Yang berada di seputaran kota Apalembang ya teman-teman Yang biasa pes-pes lintas isi solar ya Nah ini kita berada di Pompensil atau SPBU Di KM9 Di KM9 Jalan Kulungan Haji Burlian ya Jadi jalan ini Jalan Sebenarnya jalan Jalan kota ini Kota Apalembang namun Masih bisa dilewati oleh Bus Atap dan LKDP Nah ini Terjadi antrian lagi ya Ini ada Putra Pelangi Ada Putra Pelangi yang lagi antri Ada juga Rosalia Indah Dan di belakang sana ada BKL Nah ini antrinya panjang Antrinya panjang Jadi udah beberapa minggu ini ya teman-teman Solar sudah mulai langka lagi ya Terutama di kota Apalembang dan beberapa kota lain ya Ini terjadi antrian dan menyebabkan kemacetan Dan bukan hanya solar Bertalit juga sudah mulai agak langka ya Di Bertalit sudah mulai agak langka Di beberapa kota Masuk kota Apalembang Ini yang kesulitan Bus dan truk ya Ini bus dan truk yang lintas Ini bisa berjam-jam antri Untuk mendapatkan solar Terkadang sudah antri Namun solarnya tidak ada Ini suasana Pembensin yang di KM10 Kalau dari sana Dari arah Jambi Dari arah terminal Terus kalau arah sana Terus ke arah tol Nanti playoper ke kanan Masuk jalan Soekarnoata Oke teman-teman Kita akan mengarah ke Pembensin KM12 ya Dan Soekarnoata Terus ke arah tol Oke teman-teman Jadi kita berpindah ya Kita berpindah ke SPBU KM12 ya Jadi SPBU ini SPBU Pertama masuk Kota Apalembang Ini ya Ini SPBUnya SPBU KM12 Nah disini Biasanya juga Bus-bus dari Padang Dari Medan Atau dari Aceh Si solar ya teman-teman Nah itu perbatasannya Perbatasan Gerbang KM12 Dan Kabupaten Banyuasin Jadi disitu ya Nah ini sudah ada Palala Dan ada beberapa Mes yang Lagi antri solar Nah ini Antrinya sampai Sana ya Antrinya sampai Ke ujung Situ Hampir sampai Ke gerbang Hampir sampai Ke gerbang Perbatasan Kota Apalembang Dan Kabupaten Banyuasin Nah ini ada Palala Ini Palala berapa ini Nah kita lihat E05 Berapa Oh E05 Ini ada Palala E05 Di depannya ada Besi Oke teman-teman Jadi ini ada E05 Bang Bang gimana bang Tanya dulu Jadi Dimana Udah mulai Langkah Solarnya Dari Jambi Jambi ya Jambi kosong Ya lanjut Maju Ya E05 Berkuyur Pelan-pelan Maju Jadi Bang Jek ya Jadi Bang Jek Kalau di Padang Lancar ya Antri juga Jadi Dari Padang ke Jakarta Berapa kali isi Pertama di Padang Terus Di Buat nampainya Di Palembang Nanti di Merah lagi Apa dimana itu Jadi kira-kira Estimasinya Terlambat berapa jam Ini Bang Jek Terlambatan Sampai berapa jam Ini Gara-gara solar Banyak Banyak ya Biasa subuh Sudah masuk Tiga jaman ya Oke Disini ada Palala E05 ya Tadi ada Driver duanya Bang Jek Yang lagi Bawah Nah ini E05 Katanya Keterlambatan Bisa sampai Tiga sampai Empat jam Jadi Di Jambi Solar Tidak ada Jadi Dari Padang Isinya di Palembang Langsung Nanti mungkin Di Merah Atau dimana Nanti Isi lagi Jadi dari Padang ke Jakarta Itu Tiga kali Isi solar ya Ini antrinya Panjang ya Ini yang banyak Antri truck Oke teman-teman Jadi Disini juga Sering terjadi Teman-teman Jadi disini juga Sering berhenti ya Bes-bes padang Atau truck-truck Yang mau Masuk tol ya Teman-teman Jadi disini Biasa Bus-bes Baik Bus dari Medan Dari Padang Atau maupun Dari Aceh Yang mau Nyeberang Ke Jawa Atau masuk Tol Lampung Mereka Isi tol Disini Jadi Isi tol Disini Disolayan Disini Nah ini Ada Besen PM Ini Besen PM Yang akan Isi E-tol Sebelum Nanti Memasuki Tol ya Nanti Dari Disini Terus Sana Lampung Merah Ke kanan Jalan Soekarno Atta Lanjut Musi 2 Setelah itu Langsung Ke Ini Ke Tol Balembang Lampung Ini Ada NPM Ini Ada NPM P72 Ini Dengan Siapa Ini Bang Bang Kotaus Driver Dari NPM P72 Depor 1 Bang 2 2 Bang Mau tanya Jadi Kelakaan Solar Dari Padang Sampai Jakarta Itu Dimana Saja Yang Lakap Jambi Palembang Jambi Palembang Kalau Padang Tidak Sama Juga Padang Kita Isi Malam Jadi Kalau Misalnya Isi Di Padang Jambi Isi Juga Di Padang Habis Padang Sudah Rumbay Jambi Jambi Bolembang Bolembang Berapa kali Isi Bang Tiga Kali Antri Terus Itu Jadi Bisa Berapa Jambang Keterlambasannya Biasa Kalau Keterlambasannya Secepat Secepat Sekengah Jam Satu Pembesi Pembesi Berapa Setengah Jam Setengah Jam Bisa Satu Jam Kalau Antrian Panjang Mungkin Ada Yang Bisa Diharapkan Bang Sama Pemerintah Mungkin Kalau Bisa Ditambah Buatannya Itu Pak Buatannya Agak Susah Juga Kalau Ngantri Ngantri Tengah Oke Bang Terima Buka Sukses Terus NPM Oke Teman Jadi Disini Kita Sudah Di Pomp Bensin Soekarnota Jadi Pomp Bensin Lintas Yang Berada Di Kota Palembang Jadi Ini Pomp Bensin Soekarnota Ini Biasa Pomp Bensin Pes Pes Lintas Dari Padang Dari Medan Isi Solar Rame Di Terkelintas Isi Solar Disini Jadi Disini Ramai Antrinya Sama Ya Di 3 SPBU Disini Palembang Ramai Itu Ada Sepatistar Jadi Tiba Dua Pintu Dari Sini Bisa Masuk Dari Situ Juga Bisa Jadi Biar Tidak Terlalu Mengganggu Jalan Yang Dari Dari Sana Karena Kalau Tertutup Otomatis Bisa Jalan Karena Satu Arah Nya Di Lagi Dicor Kita Kita Tunggu Ya Bers Padang Yang Akan Melintas Satu Isi Solar Disini Nah Ini Ada NPM Ini Ada NPM Namun Kayaknya Nggak Isi Solar Ini Langsung Joss MPM P53 P53 Kansi Solar Lewat Pintu Sini MPM Kota Batia MPM Kota Batia Isi Sonar B72 B72 Langsung Yang Tadi Isi Tol Ya Bang B72 Langsung Coss Mengarah Tol Ntar MPM MPM Isi Solar Oke teman-teman Kita Hari Dulu Video Kita Pagi Hari Ini Ya Pemantauan Beberapa Pompensin Di Jalan Lintas Di Kota Palembang Dan Beberapa Wawancara Dengan Driver Bus Padang Dari Pompensin Soekarnowata Kota Palembang Jangan Like Dan subscribe Terima kasih Yang belum Like dan subscribe Silahkan Dibantu Like dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih